Ini sengaja netesin tinta ke meja temennya, jahat di awalnya cewek ini lagi panik banget, dia gak bisa ngerjain ulangannya sama sekali, padahal udah mau dikumpulin kertas ulangannya, dia pun langsung ngeplek-ngeplek ini pennya karena ternyata tintanya tuh habis, dan untungnya bocil ini disebelahnya tuh peka banget. Dia bisa taruh tinta ke meja cewek tersebut sehingga tintanya bisa disedot pake polpen cewek tersebut sehingga dia bisa melanjutkan ujiannya, dan karena tinta tersebut akhirnya mereka malah saling suka, kalau di sekolah kamu ada gak yang pernah pinjem polpen kayak begini pada saat tintanya tuh kehabisan? Ini gak mau banget kampungnya dia dimasukkan internet, sampai akhirnya dia ngusir orang-orang internet ini, padahal orang internetnya ini udah membujuk dia kamu bisa menjalin silaturahmi bersamaan karena kamu, tapi ternyata si kakek itu gak punya anak, jadi tukang internetnya gagal juga. Sampai tiba-tiba pas internet masuk, si kakek mendapat notifikasi dari Mobile Legends, disitu dia keasihkan main Mobile Legends, dan akhirnya dia suruh tukang internetnya untuk cepet-cepet masang internet di kampungnya. Ternyata cuma Mobile Legends yang bisa membuat dia semangat pake internet. Bocil ini selesai makan, dia selalu numpahin piringnya ke kolam renang, jadi bocil ini tuh tinggalnya sendirian aja, dia tuh bener-bener kayak kesepian banget. Nah, sampai satu hari ada polisi datang ke tempat dia, untuk ngecek keluarganya dia, oh tiba-tiba menghilang begitu aja, namun si polisi udah curiga akan hal tersebut. Akhirnya polisi lewat belakang, dan tiba-tiba melihat di kolam renang ada ibunya dia tuh dateng gelam dan meninggal. Ternyata anaknya kalau udah selesai makan, taruh piringnya ke kolam supaya si ibu yang udah meninggal itu dicuciin buat dia karena terlalu psikopat. Memang cewek ini yang menghabisi nyawa keluarganya, bahkan si ayah yang masih hidup sendiri, dibakar hidup-hidup sama polisinya juga. Setiap bocil ini mau pegang es krim, tiba-tiba tangannya membeku dan gak bisa kepegang sama sekali es krimnya. Ternyata itu semua terjadi setiap dia mau megang makanan. Kalau di rumah dia mau pegang makanan juga kayak gitu, ternyata tangannya itu membeku karena dia udah kebiasaan sama ibunya. Ibunya selalu marah-marah kalau dia belum cuci tangan saat mau megang makanan. Dan ketika dia belum bisa megang es krim, dia langsung cuci tangan dulu, ibunya pun terharu banget. Karena walaupun gak ada ibunya, tangan bocil ini tetap membeku dan dia jadi ingat untuk selalu menjaga kebersihan. Cowok ini lagi asik main filter. Pas dia lihat ke arah kaca, dia kaget banget ngeliat mukanya tuh udah berubah. Dan akhirnya dia pun coba filter-filter lainnya kayak filter donat di atas kepala dan dia bisa makan donatnya. Dan dia coba main keluar, dia lihat ada billboard, ada Thanos yang serem banget. Dia langsung taruh muka kelinci yang bikin Thanosnya itu jadi lucu. Semua orang pun jadi ngakak waktu dia lihat cowok ini lagi marah-marah di telepon. Dia coba ganti muka cowok itu pakai filter marah sampai keluar asap dari jidatnya. Cowok ini usil banget waktu dia ketemu anjing. Dia pun langsung pakai filter anjing supaya bisa berkomunikasi. Tapi tiba-tiba dia ketemu sama cowok yang malah ngajakin dia perang filter. Nah, itu juga pakai filter aplikasi yang sama. Mereka pun saling mengubah wajah mereka satu sama lain. Berkali-kali cowok ini coba untuk membela diri, malah diserang lagi. Dia balas-balik dibalas lagi dong sama cowok ini sampai kesel banget. Dan akhirnya dia pun kebangun dari mimpinya. Ternyata semua itu cuma mimpi guys. Jangan lupa subscribe ya. Ini yang terjadi kalau manusia introver potong rambut di tempat manusia extrover. Jadi manusia introver ini lagi mau potong rambut, tapi dia maunya potongnya tipis-tipis aja. Cuman tukang salonnya itu terlalu extrover dan terlalu ekspor. Jadi dia tuh pengen banget potong rambut sesuai gayanya dia. Sehingga jadi kependekan kayak gini. Nah, si cowok introver pun berusaha untuk bilang kalau dia gak suka sama potongan rambutnya. Tapi akhirnya si cowok extrover malah marah dan akhirnya membuat cowok introver malah meninggal karena gunting. Jadi cowok extrover tapi ternyata semua itu hanya ada di hayalan cowok introver doang. Akhirnya walau gak suka sama guntingan rambutnya, dia tetap bilang suka-suka aja kalau kalian pernah gak ngalamin hal kayak gini.